Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mau nge-review nih mau diluncurkan wilisnya jen2 punya siapa ya orderan dari Gunung Putri Bogor yang kemarin yang cantung itu tuh pilih jen2 gali kiareng slim kan tuh slim nggak jatuh nggak jatuh gali Johar model pucuk iwong Hai candung Hai candung steel bilahnya semi-mirror belum miror benar Hai tabel 4 mili lurus hai 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 buat stil tarik biasa ya Hai rupanya punya pengisi apa saya semalam ini ada satu lagi yang tebal 3 mili ya ada satu lagi asli diwilis jual murah 4,5 hmm 410.000 Hai yang banyak-banyak ambil untung sedikit tapi barokah yang beli senang dapat doa buat saya saya doain balik kita doa video aja Insyaallah berkah manfaat kalau jualan kalau jual itu ambil untung jalan banyak-banyak maaf ya nih saya bahas saya ketemu customer maaf enggak semua ada yang bukan rewel customer itu wajar kalau rewel nawar enggak apa-apa karena takut ketipu apalagi sekarang banyak penipuan golok di Facebook di medsos foto orang dicomo transfer uang barang kirim barang gak dikirim nah sekarang makanya man banyak yang minta COD ke saya tapi maaf saya enggak dari ma cash order peri kecuali lajada apa ya jadi saya fotoin semua goloknya sama saya nya video call menghindari penipuan di medsos jual beli golok minta nomor WA video call fotoin golok yang sama videoin minta diunjukin itu cara satu-satunya buat menghindari penipuan di medsos Facebook apa jadi goloknya menunjukin ya kayak orang Kalimantan kan bang siapa itu kan nah itu jadi dia video call ke saya pas saya pakai baju yang dia kirim ya itu ya agak malu ya tertanya maaf ya enggak apa-apa ya gitu jadi hati-hati beli golok di online apa segala macem di lajada Bukalapak pun kadang-kadang maaf hati-hati karena banyak seller-seller nakal nah itu nah pokoknya ini kita tes ini ada satu lagi nih 450 ribu asli willis asli willis nah lumayan kan ini cuma tebel tebel berapa ini 4 mili tempat melia tas plastik ya tas plastik kertas muluskan sunahnya ya memang udah ke kertas kalau buat motong udah sunahnya ini udah lumayan kayaknya ini belum seles tisu saya ngasahnya pokoknya Aduh seles tisu mesti sabar dari kertas itu mesti rata enggak boleh buru-buru sehari semalem baru bisa plastik Hai enaknya lancar ya halus jadi ke plastik juga lumayan ke leher sapi juga enak halus ya jadi enggak nyiksa hewan kalau tajam itu calok mulus benar ini willis jen dua ah candung stel stel tarik ya makanya saya bilang ini willis ya willis itu karakter pernya tipis itu yang saya tahu yang saya perhatikan enggak tahu kalau pendapat yang lain ya kayak dokter dokter kayak kemanan saya yang nyuplai bajak saya willis itu minimal dapat golok ketebalannya 23 mili tiga setengah paling banter 4 mili itu dia masih ada korosinya karena karakter pennya tipis nah kita bilang ini nih saya 4 mili dapat 4 mili nih tapi ini ada korosinya tuh Hai nah enggak rata kan nih nih satu nah ini dua nah ini tiga ini koros ini tapi karena pengen dapat 4 mili tapi biar agak tebalan nah ini jadi ada korosinya ini ya di sini ada nih nih nah ini nggak ratakan tuh tuh dua tiga empat paling banter itu tiga mili pas itu willis mulus jadi kalau ada 44 mili ini kalau 5 mili makanya kalau ada yang bilang saya sering benerin perjip milis tebal 5 mili 6 mili bohong saya sepakat semua yang main willis komana semua semua bilang bohong ada ngaku willis sampai tebal 6 mili saya sering ngaku-ngaku willis tebal berapa 6 mili bohong bukan willis rata-rata karakternya emang willis itu pennya tipis paling jadi golok paling banter itu ya 4 mili bisa pengen tebal 4 mili tapi dia ada korosinya nih berasa korosinya kadang di sini karena dia korosi dalam perlama kan willis gen 1 kan tahun 45an gen 2 itu kalau nggak salah atau 65 pembuatannya itu kan 65-55 nggak tahu yang gen 2 ini ya pokoknya gitu ya ini udah terjual ke Gunung Putri Bogor ini ada satu lagi sama tuh ini terjual yang tebal 4 mili 4 mili ini yang 3 mili lebih ringan tuh yang 4 mili tes eh 3 mili yang tipis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas dukungannya jangan bosen video kalau video saya mau nonton iseng-iseng aja ini mau komen tanya-tanya harga punya bahan biring kemarin ada yang masuk kalau menanya biring berapa tempat biring 150 lompoknya saya seller saya bukan bukan pandai ya saya seller sel itu saya tangan pertama ke pandai-pandai gimana saya gitu tapi insya Allah punya biring ini biring nih ini yang diambil luarnya yang dalamnya nggak diambil karena ada lakukan ini nih pandai males ngerjain ribet motongnya nah jadi diambil yang luarnya aja yang mulus nah main apa biring 150 nyarungin tergantung model nyarungin gini 2,5 nih 2,5 2,5 150 400 ya saya jual biring kadang 4,5 kadang 400 kadang 3,5 tergantung dapat lurah dari sananya ya biringnya gitu jadi kalkulasinya kadang-kadang bawa bahan sendiri lebih mahal gitu aja dah ya sekian sukses buat semuanya